Terima kasih. Di tahun ini, di tahun 2020, saya diamanahkan menjadi ketua himpunan mahasiswa biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pernah kan? Nama saya Ivana Bediansah. Dan tahun ini, Alhamdulillah, diamanahkan sebagai ketua himpunan mahasiswa kimia, Institut Pertahanan Babor atau yang disajarkan di Masih KIPB. Halo, ya, nama saya Riza Al-Fadri. Saya mahasiswa ilmu komputer 54. Dan saya sekarang sedang diamanahkan menjadi ketua himpunan mahasiswa ilmu komputer. Perkenalkan, nama saya Paramudityo Ibnu, mahasiswa ilmu komputer 54, tempatan fisika, yang sekarang diamanahkan sebagai ketua himpunan mahasiswa fisika atau 5VIPB, periode 2019-2020. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziz, lengkapnya Aziz Samsul Huda dari Biokimia 54. Alhamdulillah, saat ini diamanahkan sebagai ketua himpunan profesi biokimia, yaitu KREPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabani Elha Ahmad, dari Departemen Ilmu Komputer, angkatan 54. Saat ini diamanahkan sebagai ketua DPM FIPB tahun 2020. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Ria Smith Baul Munir, mahasiswa MIPA, angkatan 54, ketua MIPA, periode 2019-2020. Gimana nih, kak, kabar pribadi dan organisasinya? Alhamdulillah, kabar baik-baik aja. Cuman ya, kadang terkendara masingnya, jadi kadang nggak ada. Ya ilang lah, nggak bisa dihubungin. Jadi, Senin sampai Jumat kan KKN juga biasa. Kalau gematika sih aman-aman aja. Jadi, programnya berjalan dengan lancar. Semua program bisa berjalan dengan ini, metodenya kan online. Kabar pribadi, alhamdulillah, siap-siap saja. Kabar organisasi juga sama, sangat baik-baik saja. Alhamdulillah, kabar baik untuk organisasi. Sekarang, sedang running-runningnya program ya, di bulan Agustus, sedang banyak persiapan. Alhamdulillah, kabar baik. Kabar pribadi baik untuk organisasi. Kita berusaha menyesuaikan dengan keadaan burunya, di mana mentransformasikan berbagai kegiatan. Kabar Alhamdulillah, baik. Semoga teman-teman yang menonton video ini juga dalam kondisi yang baik. Himabio, Alhamdulillah, telah merevisi beberapa program kerja. Dan kami siap untuk melanjutkan program kerja yang mungkin sempat tertunda dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Kabarnya baik. Kalau secara organisasi juga kerap saat ini sudah mulai normal, berjalan, sudah beradaptasi dengan kondisi daring. Baik, Alhamdulillah, dalam kondisi sehat walafiat. Semoga rekan-rekan juga demikian. Untuk organisasi saat ini terus berjalan, tetap berjalan, menyesuaikan dengan kondisi, beradaptasi. Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat walafiat. Dimanfi sendiri, selama pandemi ini menjalani proker-proker secara online. Dan tadinya berupa proker-proker yang offline, langsung kami konversi menjadi versi online. Kabar saya baik. Organisasi saya, Alhamdulillah, masih berjalan dengan lancar. Walaupun banyak proker yang dipostpone atau ditunda. Dan juga banyak proker-proker yang bahkan dibatalkan karena COVID-19 ini. Bersyukur sekali masih dalam kondisi sehat. Masih diberi nikmat untuk bisa bahagia. Tapi saya rasa juga teman-teman BMP MIPA yang lain kurang lebih sama ya. Kita pengen nanya-nanya tentang kepemimpinan. Menurut kakak, kepemimpinan itu apa sih? Arti kepemimpinan menurut gue itu adalah kemampuan untuk menerjemahkan suatu permasalahan atau isu yang ada di lingkungan kita dan di sekitar kita menjadi sebuah visi. Suatu kecambiatan atau suatu proses di mana seorang mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kepemimpinan itu adalah sebuah seni ya. Dikarenakan di situ ada bagian yang penting dari kehidupan dan kita bisa meracik tuh. Kepribadian seseorang gitu. Kepribadiannya adalah membimbing, mengayumi lingkungan dan sekitaran. Jadi keberadaan dia itu terasa gitu. Individu gitu, kita memimpin diri sendiri, kita mampu memunculkan keinginan yang kuat. Terus kalau misalnya kolektif, dalam kasus kita memimpin sebuah tim, kita mampu memahamkan tim kita terkait keinginannya tadi sehingga menjadi tujuan bersama yang dilaksanakan. Suatu kemampuan dari seseorang untuk melid atau merangkul teman-temannya untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Pemimpin yang hebat, yaitu dia yang selalu mau belajar dari banyak hal. Kondisi di mana kita harus memimpin, mengarahkan, dan bertanggung jawab. Kepemimpinan ialah sebuah tanggung jawab, ialah sebuah amanah. Ia bukanlah sebuah fasilitas, namun pengorbanan. Ia bukanlah leha-leha, namun kerja keras. Dilihat dari subjeknya, ada pemimpin dan ada yang dipimpin. Dua-duanya itu harus memiliki sifat kepemimpinan. Menurut kakak, modal apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin? Kontrol emosi. Kemauan dan kesadaran dulu. Mampu memberikan inspirasi. Menurutku sih percaya diri, itu yang paling utama. Koneksi. Tapi bukan koneksi dengan orang dalam, tapi koneksi dengan orang-orang yang telah akan dipimpin nantinya. Itu seni. Seni apa? Seni mempengaruhi orang. Sama pemimpin mempunyai keberanian, di mana sama pemimpin harus bisa memutuskan mana yang memang itu sekiranya bagus untuk kegiatan organisasinya, untuk diorganisasinya atau kegiatan kompetnya. Menurut saya modal utamanya adalah keberanian dan juga rasa peduli. Menurut saya, itu ada tiga. Yang pertama, itu niat dan komitmen. Yang kedua, itu etiut yang baik. Dan yang ketiga, adalah rasa tanggung jawab. Satu, kepercayaan diri. Yang kedua, itu tujuan. Dan yang ketiga, pengaruh. Dan ketiga hal ini tidak akan diterima kalau pemimpin tidak mempunyai trust dari pengikutnya. Karena dari koneksi itu, nanti kita bisa mengalami juga sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh mereka, apa yang bisa kita beri untuk mereka. Kalau seseorang mampu memberikan inspirasi kepada orang lain, untuk belajar lebih, melakukan sesuatu lebih, dan menjadi seorang yang lebih, maka kamu layak dikatakan sebagai seorang pemimpin. Teman-teman juga harus melihat situasi dan kondisi, apakah tepat untuk pemimpin di organisasi tersebut atau tidak. Gimana kita bisa paham kapan situasi kita bisa mengeluarkan emosi tersebut, dan kapan kita tidak boleh mengeluarkan emosi tersebut. Kalau mulai dari yang dipimpin, pertama, percaya sama pemimpin lu. Kedua, lu totalitas di sana. Cuman kalau untuk yang pemimpin, pemimpin itu kan harus punya pengaruh. Dari mana dia punya pengaruh itu selalu diawali dari mendengar. Nah, maksudnya, banyakin mendengar daripada berbicara, jika kamu seorang pemimpin. Penting nggak sih, Kak, untuk tiap orang menjadi seorang pemimpin? Yes, kalau menurut gue sangat penting. Menurut saya sangat penting. Pencaya itu penting. Tentu, pemimpin diri sendiri itu ya, secara individu gitu maksudnya, itu pasti harus, harus kita laksanakan gitu. Cuma kalau misalnya kita gisir sedikit, menjadi suatu pemimpin dalam suatu kelompok, akan banyak banget hal yang bisa kamu pelajari dari sana. Bisa jadi sewaktu-waktu kita kayak, nanti laki-laki bakal jadi pemimpin di keluarganya juga, atau di kelurahannya, di lingkungannya lah gitu. Jadi, minimal, bukan minimal, sih harus sih tahu dan memahami arti kepemimpinan sendiri. Kalau konteknya hanya pemimpin, itu nggak penting. Maksudnya nggak penting buat semua orang. Kita tahu bahwa, ada pemimpin, ada yang dipimpin. Kita harus objektif juga. Kalau semuanya jadi pemimpin, siapa yang bakal dipimpin seperti itu? Cuma kalau untuk kepemimpinan, baru penting bagi semua orang. Baik pemimpinnya maupun yang dipimpin. Kelak, dia akan dimintai pertanggung jawabannya. Maka dari itu, sudah sepatutnya kita menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri, sehingga kita bisa mengarahkan diri kita untuk menjadi pribadi yang baik. Siapa lagi yang memimpin diri Anda kalau bukan Anda sendiri? Gimana caranya menubuhkan jiwa-jiwa kepemimpinan, menurut kakak? Kepeduhan kita akan suatu kondisi, suatu hal, sehingga itu memacu kita untuk bergerak. Dengan cara mengambil peran, di mana saat kita mengambil peran, kita dilatih untuk menumpuk rasa tanggung jawab. Gua sebagai orang yang bisa menangkap semua informasi keluhan tersebut, berarti gua punya tanggung jawab, menyelesaikan hal tersebut, gitu. Berani mengambil resiko, karena untuk organisasi yang masih berada dalam lingkup kampus, itu pada prinsipnya menurut saya adalah organisasi yang membolehkan kita untuk mencoba sesuatu, dan tidak masalah seandainya gagal, karena pada prinsipnya memang adalah sebuah trial and error. Perbanyak literasi, karena seorang pemimpin itu perlu, pengetahuannya perlu luas lah, apalagi tentang pemimpinan ya, terutama buku-buku tentang pemimpinan. Kalau saya berjadi, walau menumbuhkan jiwa pemimpinan ke orang lain, berarti saya memberikan kepercayaan ke orang lain. Karena ketika seorang diberikan kepercayaan, pasti dia akan menjaga kepercayaan itu, kalau dia orang yang benar. Kita harus mempunyai tujuan hidup, karena kalau misalnya, mungkin kalian belum tahu nih mau ngapain, setelah ini mau ngapain, kalau bisa buat plan, lima tahun ke depan, setahun ke depan mungkin, atau seminggu ke depan, itu bakal membuat mindset kalian menjadi lebih tertata, dan menjadi lebih dewasa kalau menurut saya. Apa saja kesulitan yang sudah kakak alami selama memimpin organisasi kakak. Masalah yang dihadapi, ada sih pasti. Perbedaan pendapatan antara teman-teman kita itu tuh bingung tuh, karena mungkin satu keras kepala, yang satu ya juga keras kepala. Jadi mencoba untuk menengahi mereka gitu, kita mencari solusi yang tepat di situ. Karena solusinya di situ sih. Di BEM, saya didukung oleh orang-orang yang luar biasa, yang mempunyai kemampuan luar biasa. Jadi sebenarnya secara teknis, saya tidak mengalami kesulitan gitu ya. Justru malah kesulitan itu datangnya dari diri sendiri. Bagaimana saya bisa tetap konsisten, bagaimana saya tetap bisa menjaga, segala macam yang menjaga kebutuhan organisasi. Jadi sebenarnya kalau misalnya ditanya kesulitan, justru saya mengalami kesulitan dari diri sendiri. Kita harus paham karakternya bagaimana, kifatnya bagaimana, dan dari situ saya bisa tahu, oh, ini cara menghadapinya ngomongnya harus seperti ini. Kita diharuskan untuk beradaptasi dengan kondisi yang tidak pasti, sehingga mengharuskan program-program kita disesuaikan dengan kondisi tersebut. Berusaha lah sepositif mungkin, dan berusaha lah untuk menjadi problem solver. Bagaimana caranya untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif juga baik, sehingga kakak bersama anggota organisasi kakak, bisa bersama-sama mencapai visi yang telah dibuat. Kita harus bikin dulu suasana, atau iklim di dalam kepengurusan ini, dalam suatu organisasi ini, bahwa semuanya mengerti, dan semua orang di sana itu dalam organisasi itu tahu bahwa kita itu mau ke sana. Nah, untuk ke sana kita harus melakukan ini, dan ini, dan ini. Jadi, seorang pemimpin yang efektif adalah dia yang tahu mana yang perlu dilakukan terlebih dahulu dibandingkan yang lain. Jadi, bisa mengatur skala prioritas. Itu kemimpinan yang efektif. Itu sebagai katalis, atau yang bisa mempercepat suatu kelompok, atau suatu organisasi itu mencapai tujuannya, dengan hal apapun itu. Terus, setelah jalan organisasi, kita dengarin lagi, kira-kira sejauh ini udah gimana solusinya? Apakah diterima dengan baik? Apakah ada keluhan-keluhan baru? Nanti dari keluhan-keluhan baru itu juga disesuaikan lagi. Rekan kalian datang, doi ngasih statement yang berbeda. Nah, kalau misalnya kalian mendengarkan, dan merumuskan ulang suatu keputusan, dari dua pendapat itu, dan mengambil titik tengahnya, dan mengambil keputusan terbaiknya, itu akan lebih wise, daripada kalian tidak mendengarkan, dan kalian malah mengambil keputusan dari diri kalian sendiri. Tidak membeda-bedakan diantara teman-teman kita, dan jangan menyalahgunakan gitu, bukan karena kita memimpin, kita kayak bebas menentukan segalanya, tapi kita bersama-sama gitu, bersama-sama menentukan tujuannya ke arah mana, kita jalannya bersama-sama, dan kita nikmati bersama-sama. Terakhir nih, kak, closing statement untuk mengajak mahasiswa FBIPA, mengambil peran memajukan fakultasnya, melalui prestasi, ataupun mengambil peran dalam Ormawa FBIPA. Untuk mahasiswa Departemen se-FBIPA, dalam rangka membawa FBIPA, supaya menjadi lebih baik lagi, kita tunggu semua prestasi-prestasinya, atau kontribusinya dalam Ormawa. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Entah itu berprestasi, ataupun menjadi pengurus Ormawa, jalani saja, ambil kesempatan itu, dan jalan dengan baik. Aktif di organisasi, dan juga untuk proaktif di akademik. Percayalah, semuanya itu akan tercatat, sebagai tinta emas yang kita torengkan di fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam. Yuk kita harumkan nama FBIPA. Mari kita ambil andil untuk membangun FBIPA yang lebih baik. Mari kita memanjukan FBIPA. Kembangkan potensimu dan harumkan nama FBIPA. Bersama kita jayakan kembali fakultas kita, yaitu FBIPA. Tetap semangat, berkesehatan, FBIPA jaya. MIPA 1, MIPA jaya. Sampai jumpa.